Semua, sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Permen 28 ya Pak Jisman ya, tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Permen ESDM nomor 3 tahun 2020, kita mengenal sampai saat ini ada 38 golongan pelanggan yang dilayani oleh PLN. Sampai saat ini ya, dan 38 golongan pelanggan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan bersubsidi, kita emang diwajibkan oleh negara untuk senantiasa melindungi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang masih belum mampu melalui instrumen fiskal berupa subsidi. Itu ada 2.5 golongan. Ya tapi khusus untuk hari ini, kita fokus ke golongan yang tidak bersubsidi. Jadi sekali lagi teman-teman, kita hanya menyoroti ke golongan atau kelompok golongan yang non-subsidi. Yang subsidi bagaimana Pak Rida? Yang subsidi tidak sama sekali kita sentuh. Artinya apa? Tidak ada kenaikan atau penyelesaian harga di dalamnya karena masih ada pertimbangan dari negara melalui pemerintah untuk tetap menjaga daya beli saudara-saudara kita tersebut. Jadi teman-teman, kita fokus ke yang 13 golongan yang non-subsidi bagi hari ini. Dan diantaranya, dengan berbagai pertimbangan dan berbagai rangkaian rapat koordinasi diantara kementerian dan lembaga terkait, maka kemudian kita nanti putuskan mana yang kemudian diperlukan koreksi terhadap kebijakan sebelumnya. Nah ini tabel di bawah, teman-teman bisa menyoroti yang 13 golongan itu apa saja. Kalau dilihat dari sektornya, kolom pertama sebelah kiri itu ada rumah tangga, ada bisnis, besar, industri besar, sengaja kami tambahkan atas besar di situ karena yang kecil atau menengah masih tetap kita proteksi. Kemudian di dalamnya ada juga golongan pemerintah dan yang terakhir adalah layanan khusus. Ini totalnya jumlahnya ada 13. Tolong spot ke rumah tangga. Rumah tangga itu ada R1, itu dari mulai 900 volt ampere sampai 2.200. Saya enggak tahu diantara kita masih ada enggak yang langganan begitu. Mungkin minimal 2.200 mungkin. Tetapi yang menarik adalah R2 sampai R3, di mana kapasitas terpasangnya itu mulai dari 3.500 volt ampere sampai 6.600. Nanti berapa jumlah pelangganya nanti mungkin Pak Dirut melalui Pak Bob mungkin bisa juga bantu. Berapa persen sih ini yang akan nanti kita dalami. Kemudian ke bawah bisnis besar, industri besar ada dan ini nanti kita bisa tunjukkan juga berapa sih yang selama ini mereka mendapat bantuan dari pemerintah. Itu juga bisa kita perlihatkan dan selanjutnya pemerintah. Teman-teman berbagi dari 3 golongan kecil yaitu P1, P2, dan P3. Contoh-contohnya ada di sebelah kanan. Contoh-contoh B2 itu seperti apa sih Baridak? Ya seperti itu. Ada perusahaan tekstil, ada gudang, dan seterusnya. Untuk B2, sementara untuk B3, B itu bisnis ya teman-teman ya. B3 itu bisnis itu mall, seperti mall kayak gitu. Pusat perbelanjaan yang besar. Misalkan karena tiap hari saya lewatin misalkan mohon maaf, Ganderia City gitu. Itu contoh dari B3. Kemudian ada yang sebut industri. Itu industri garam dan seterusnya. Begitupun yang lebih besar lagi sampai I4. I4 itu ya kayak pabrik semen, kayak gituan teman-teman. Ya dari situ aja teman-teman bisa membayangkan patutkah mereka kemudian untuk masih menerima bantuan dari pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah dari sisi regulasinya. Ini adalah historinya teman-teman. Bahwa tarif adjustment itu bukan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Karena kita sudah melakukannya sejak tahun 2014. Kami membaginya dengan berdasarkan jenis tegangannya. Yang di atas adalah tegangan TR yang langsung ke konsumen yang kita rumah-rumah. Itu tegangan rendah. Kemudian yang merah itu tegangan menengah. Kemudian yang paling bawah adalah tegangan tinggi. Tolong lihat sebelum 2017. Ada dinamika di situ. Artinya apa? Artinya penyesuaian tarif. Saya yang tidak menyebutnya. Kami tidak menyebutnya kenaikan tarif. Penyesuaian tarif. Karena bisa up, bisa down. Bisa naik, bisa turun. Itu diterapkan. Dan sampai tahun 2016. Rejustment itu dilakukan secara optomatis. Per bulan langsung oleh teman-teman PLN. Tetapi kemudian dinamika kehidupan berbangsa kita berubah. Maka sejak tahun 2017 dengan berbagai pertimbangan tentu saja. Maka kemudian yang tadinya otomatis dilakukan oleh PLN. Kemudian dibuat harus sepertujuan pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri SDM. Dan ini tertuang dalam Permen 28-2016, Jauh 3-2020. Dan tidak saja harus persediaan Pak Menteri dalam hal ini. Atau Menteri SDM. Tetapi juga periodenya tidak lagi bulanan, tetapi tiga bulanan. Dan ini berlangsung sampai kemarin, tribulan dua sekarang. Untuk semua golongan yang tiga belas itu. Tiga belas golongan non-subsidia. Itu secara historinya. Dan ini yang kemudian berdampak karena pemerintah menetapkan harganya atau tarif listriknya tidak berubah. Maka pada saat kemudian asumsi makronya agak sedikit berbeda dengan asumsi awal APBN. Itu kemudian menimbulkan konsekuensi berupa kompensasi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada PLN. Jadi kompensasinya tidak ke perorangan, ke pelanggannya seperti subsidi. Tetapi ini diberikan kepada PLN dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah lanjut. Nah ini sebagai contohnya, tiga belas golongan itu tiga belas golongan itu terbagi dari rumah tangga yang kuning sebelah kiri ya. Terus yang di tengahnya pemerintah. Ini berdasarkan tegangannya, tegangan dayanya. Dan ini kemudian memberikan ilustrasi ke teman-teman mana yang naik atau mana yang disesuaikan, mana yang diputuskan untuk tetap tarifnya. Jadi ini bisa membantu teman-teman mana-mana saja yang kemudian memerlukan penyesuaian tarif. Tentu saja ini teman-teman bisa perhatikan di atasnya ada beberapa asumsi makro yang mempengaruhi kenapa penyesuaian tarif ini perlu dilakukan. Karena kita tidak bisa kontrol misalkan seperti kurus, ICP, inflasi, dan kebetulan juga harga batu bara juga ditetapkan oleh kita. Sehingga kemudian di antara empat asumsi makro ini, yang paling berpengaruh adalah ICP atau Indonesian Crude Price. Yang teman-teman ketahui ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kondisi global. Termasuk di dalamnya misalkan krisis yang terjadi di Ukraina sana. Dan kita juga perlu mengantisipasi dan sebagai bagaimana teman-teman ketahui juga, sekarang harga ICP atau minyak mentah di dunia kan masih berkisar di 100, sementara asumsi kita di APBN itu berkisar 63. Sehingga kemudian kita memerlukan adjustment dalam rangka untuk sering burden. Dan kita sekaligus mengoreksi bantuan pemerintah yang tadinya terus disampaikan ke para pihak yang selama ini menikmati. Dan dengan kondisi saat ini kemudian kita memerlukan koreksi untuk lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran, lebih berkeadilan. Dan diputuskan bahwa yang kemudian kita sesuaikan tarifnya adalah untuk R2, R3, dan sektor pemerintah atau P atau publik. Jadi teman-teman sekali lagi, jangankan yang golongan bersubsidi ya. Itu sama sekali kita nyentuh. Nengok aja enggak. Karena kita masih harus melindungi setara-setara kita. Yang bersubsidi pun, yang tidak bersubsidi pun, yang golongan ini itu, R1 itu sama sekali kita juga tidak pertimbangkan untuk dinaikin. Untuk disesuaikan. Jadi untuk R1, R900 sampai R2.200, kita tidak kita sesuaikan tarifnya. Tetapi ke R2, R3 kalau kami dengan Pak Dirut ini dan teman-teman itu ya orang rumah tangga yang ya mewah. Nanti kita bisa tunjukkan contohnya seperti apa. Mohon maaf kalau sekiranya itu salah satu dari rumah teman-teman. Karena ya enggak pantas lah kalau misalkan rumah semewah itu masih juga mendapatkan fasilitas bantuan dari negara. Dan untuk itulah kita kemudian mengoreksinya pada kesempatan pagi hari ini. Lanjut. Nah ini teman-teman sebagai ilustrasi saja. Yang ada kalau tadi teman-teman perhatikan dari 13 golongan non-subsidi yang disesuaikan itu adalah 5 ya. Dua golongan rumah tangga yaitu R2, R3 yang sebelah kiri atas dan sebelah kiri bawah. Itu rumah tangga dan yang kemudian yang tengah dan kanannya itu adalah untuk golongan atau sektor pemerintah. Mulai dari P1 di atas tengah, P2 di tengah bawah, kemudian P3 di kanan. Ini dari sisi tarifnya. Nanti kalau misalkan teman-teman perhatikan berapa sih kira-kira tambahan rekening bulanannya. Ya tentu saja ini kan banyak ya bervariasi tetapi untuk sebagai gambaran kita bisa tunjukkan misalkan rata-ratanya seperti apa. Dan untuk diketahui teman-teman kami juga berkoordinasi sebelum kita menetapkan hal ini juga kita harus mempertimbangkan dampaknya seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah dampak keinflasinya seperti apa. Dan sebagaimana teman-teman kemudian lihat di kanan yang agak pink, kita sudah hitung teman-teman BKF tepatnya dan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan itu dampaknya terhadap inflasi itu hanya 0,019 persen. Jadi ya hampir tidak terasa dan itu sedikit banyak penyelesaian tarif ini masih berkontribusi dalam hal menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan. Kali lagi pernah apa? Karena yang kita sesuaikan adalah rumah-rumah tangga yang kita pandang menengah ke atas, nyaris mewah malah. Jadi seperti itu ya dan kita juga sudah menghitung kira-kira burden yang bisa berkurang terhadap ABBN itu kurang lebih 3,1 triliun. Ini kesilapan besar itu ya hanya 4,7 persennya dari keseluruhan kompensasi yang kita proyeksikan, kita perkirakan harus dikeluarkan pada tahun ini dari pemerintah dalam melalui Kemenju kepada PT PLN. Lanjut, ini jumpingnya seperti itu, lanjut. Oh ini ada, ini sebagai, ini mohon maaf. Ini yang grafik ke atas itu adalah tarifnya ya teman-teman, sementara yang ada di tabel itu perkiraan kenaikan tagihannya. Ya rekeningnya, rekening bulanannya. Jadi kalau misalkan R1, tadinya 632, ini 3.500 ke atas ya. Biasanya umumnya semua rumahnya itu nyaris ada AC, sudah ada. Dan kebanyakan kita yang buat sampling itu rumahnya sudah punya garasi dan garasinya nggak kosong. Artinya ada mobil di situ. Ya kemudian sudah tidak layak lagi untuk dapat asalitas bantuan dari pemerintah. Nah itu ada kenaikannya, sampai kemudian P1, P2, P3 juga ada. Ini sebagai gambaran aja buat teman-teman agar kebayang berapa sih yang naik. Dan ini 100, misalkan R2, misalkan 111 ribu rata-rata itu, ya untuk R2, untuk golongan 3.500 ke atas, 5.500, kami pandang sih rasanya mereka masih akan mampu untuk membayarnya. Ya begitu pun dengan apalagi untuk R3, meskipun naiknya 345 ribu, tapi sepertinya, sepertinya ini nggak keganggu pengeluaran mereka. Lanjut. Saya pikir itu penjelasan sedikit dari kami, nanti contoh-contohnya seperti apa, dan kemudian operasionalisasinya seperti apa. Dan untuk diketahui, teman-teman, kalau sekiranya teman-teman ingin mengetahui kapan mulai berlakunya, ini mulai berlakunya per 1 Juli nanti. dan kemudian berlakunya per 1 Juli nanti. Terima kasih. Terima kasih.